What's up guys, balik lagi bersama Fantas di video Final Fantasy Awakening Seperti biasa di hari minggu, gue post video Gold War, tapi sekarang gue gak post Cross War lagi Karena di Cross War Iggdrasil sama Livdrasil itu jadi satu Jadi gak seru lagi Pasti mereka saling membantu Jadi gue request keluar Balik ke Kupo lagi Ke Gold Tier lagi Dan sekarang kita lagi war Kupo lagi mau berusaha ranking 1 di Gold Kalau bisa, ini pertama kalinya Kupo rank 1 di Gold Doin aja guys, semoga bisa Ini udah 2-1-40 Saatnya kita menyerang Target pertama kita Si guild leadernya Krakatau dulu Si Alfamon Apakah kita menang Sorry Gue sangat semangat nih Kita bisa juara satu atau gak Beda 250 ribu Sama nomor pertamanya Kalau kita menang dari Alfamon Berarti kita bisa farm Dari dia terus Dia 130 juta sih Nah sip Easy ternyata Jadi kita bisa farm pointnya dia Jadi nanti kita pindah-pindah juga Dan lawan kita tuh BP paling tinggi Ada 200 juta Si Ascetic Tapi kayaknya dia gak aktif Jadi Should be-nya gue aman-aman Karena gue BP kedua paling tinggi Dan Tapi gue mesti lompat-lompat juga In case Kalau misalnya ternyata si Siapa Asceticnya aktif Jadi Gue bisa dipukulin juga Dan lu asceticnya Nah ini kan 267 Jadi gak ada yang bisa pukul BP ketinggi kedua tuh Gue Semoga asceticnya gak aktif Jadi Gue bisa bebas Berkelana Kemana-mana Ini udah 261 Tapi pointnya masih kecil-kecil Kita cari yang 4000-an lagi Dan gak ada 4100 Paling gede si Alfamon ya Batrun Uh ini udah yang 4700 Leha-leha aja Wah dari tadi dia gak ada nyentuh nih Boleh-boleh Gak apa-apa Soalnya di point 2145 tuh Point tertinggi Di guild Battle Jadi bisa sampai 5000 Tapi kalau BP Kita kurang-kurangin mulu Tiap Tiap menit Kayaknya nambah deh BP Jadi nambah-nambah mulu Jadi Kita nyari yang tertinggi Gue udah instruct temen-temen gue Untuk Gold War sekarang juga Semoga aja bisa Kita Kita menyebar Batrun Kita kumpulin di S2 Ini yang 4700-an Semoga aja bisa Serang-reng satu Sayang Kalau misalnya pun Gue juara satu Gue gak dapet Title I Am Legend Lagi sih Itu menurut gue I Am Legend tuh Title paling keren Kerennya I Am Legend Kayak Jago banget gitu Kayak Jago banget Tapi aslinya Sucks WarGreymon 4700 Oke Kita nyisir Dari Atas ke bawah dulu 4700 Seems nice Soalnya kalau kita Gak mau start dari sekarang Mungkin 945 Mereka loncat-loncat juga Jadi Agak susah ya Dan Ingat Karena ini Cross War Hari Minggu Pasti Nge-lag Oke Kita pindahin Dari S3 Eh S2 Position E Oke Valentine Oke Terhung Oh Terhung Kemarin Bantuin gue Kita cek ke bawah dulu Bukan bisu Ada Ada aja Namanya Oke Trotsky Terhung Oh ini Terhung Oke Terhung Kita pukul dulu 80 juta BP-nya Di Kupo Ada yang 100 juta lagi Si BP-nya Alhamdulillah Jadi gue bisa Kebantu dari dia Dia bisa skip-skip Banyak BP 100 juta Lumayan gede Biasanya Yang 100 jutaan Hari Minggu Ada di Iggdrasil Sama lift Drasil Jadi harusnya Yang glow Aman-aman aja Terhung Wah naik kan Jadi 4800 Nice Terhung Kita pukul lagi Semoga aja Mereka gak aktif Jadi Kita bisa Bebas Meraja Lela Udah 2144 Kita beli tag dulu Kita udah 6 kali nyerang kan Kita pindahin S10 Oke Oh ini ada Oke Kupo Udah Rang Udah Rang Itu Kita beli 10 tag Dulu Kalau gak salah Menang Di Guild Battle Ini Uts Lagi di Pukul Oke Kita balik Dulu Ke S1 Dan Lihat lagi Aceting Ada yang bisa Pukul Flick Flick Batrun Oke Batrun Ini Poinnya Gede Sekali Ya 2145 Nice 6 attack Pertama Kita pake Di Ini berarti Sisa 15 menit Oke Kita mesti bakar Jam Gak apa Harusnya gajian S1 Sekarang sih 1800 ya Karena harusnya menang sih Itu Si Iggdrasil Iggdrasil 12 Kita pindahin KS11 Oke Valentine Aduh dipukul Dipukul sama siapa tuh Alfamun Poinnya kecil banget ya Tahirung aja deh Kalau gitu Kok poin Krakato Kucing-kecil sekali ya Hmm Apa gue mesti Cari di Posisi A Posisi B ya Abisin waktu ya Gak deh Abis ini Kita coba cari Jadi abis 3 attack Nanti kita coba cari Di Posisi A Posisi B Tadi kita udah ini S13 Setelah S13 Oh Alfamun 4800 Oke Gak jadi Alfamun dapat 1800 Ternyata Oke Harusnya menang ya Alfamun ya Kok dia bisa naik 500 Begitu ya Cibret Kok Mane Aman Sip 4800 Poin kita Kita pindahin dulu dia Ke S13 Kita depak bentar Terus Kita coba Jalan-jalan Ke Posisi B Oke Ada yang menariknya Ada yang ngumpet 5000 Poin Ada 4900 Ternyata Iwak Salmon Ini adian dimanjadih Iwak Salmon Boleh nih Kita pindahin dulu Ke atas Baru kita Pukulin 4900 Gede nih Bisa di Skip lagi Oke Dan Krakatau Kita harus lawan Krakatau Masalahnya Oke Kita pindahin Ke S3 Nah Baru kita Pukulin S3 Iwak Tetap 4900 Sip Pas Masih cepet-cepet Sebelum dia pindah Masih cepat-cepat Sebelum dia Pindah Iwak Salmon Maaf ya bro Gue Sedot dulu Poinnya 4900 Ngenaknya Kalau war begini Poinnya kecil-kecil 4000 4000 Kalau misalnya Laundo yang imba-imba Poinnya 5000 Semua S2 Kita pindahin ke S2 Ini S3 Yah Allah Pak Serius S2 Udah mulai S2 Sip Ya waktunya masih ada Ambil Poinnya dulu Mas Bentar Dia apa sih line upnya Oh Suyunya bintang 2 Oke Enggak bro Bagus Bagus Kita Poinnya Kita serap dulu ya Gak apa ya Kita serap dulu Kita pindahin IKS3 Kita pukul Bolak-balik aja Masih 4.900 Poin dia mungkin Salah satu yang tertinggi 4.9 10 menit lagi Kita masih cepat-cepat Gas Kita masih cepat-cepat Sip Wah 5.000 Sedot gan Naik jadi 5.000 Sedot Mantap Wah ini di mailnya dia Nama gua semua nih Maaf ya Gak apa ya Iwak Salmon Berapa sih BP Dia Kita pindahin S2 Sip S2 Mana Iwak Salmon Kita pindahin S3 Lagi Aduh Tapi Poinnya masih beda jauh ya Sama nomor 1 Beda berapa sih Kita cek dulu deh Ini berapa kali nyerang nih 5.000 5.000 5.000 S3 dulu Kita pindahin ke S3 Lagi Wah bedanya jauh banget Bedanya 220.000 Kok bisa ya Oh Armelia Nambah lagi Yang bisa kita serang Langsung berdua-dua Terus aja nyerang ini Mantap nih Nah tapi kayaknya Susah nih 200.000 Gak bisa ngejar Kalau misalnya mereka aktif Kita aktif Susah juga BP-nya mereka Masalahnya tinggi-tinggi BP Kupo itu cuman Apalah tuh BP-nya Kupo Sip Si Waksaman Oh si Waksaman dipukulin Sama siapa tuh Semoganya sama Kupo Nah kalau Waksaman dipukulin Ribet gue Bingung pindahinnya Wah susah nih Beda 200.000 Gue aja 5.000 Kupo penyerang 200.000 Mesti 20 kali nyerang 40 kali nyerang Gak mungkin sih Tapi gak apalah Yang penting usahakan Wah si Onizuka yang nyerang nih BP Kupo yang 100 juta lagi Si Onizuka Mayan Best Ini apa Rekrut terbaik Yang mau join Kupo BP 70 juta plus plus Silahkan Di daftar Ada 3 slot Misalnya kalau BP Di bawah 70 juta Pas Guild War Agak susah sih Gue bukan apa-apa Tapi kesian dia Gak ada Susah cari lawan Masalahnya Ini aja yang BP Di bawah 70 juta Bingung lawan Yang terbatas banget Jadi Lebih enak Kalau BP-nya tuh Udah Apa namanya Di atas 70 Asetik udah 5000 Si Alfamon Gue udah gak liat lagi Dia dimana Onizuka lagi nyerang Yaudah kita pukulin Armely aja lagi lah Aduh Gak mungkin bisa nyusul nih Susah Tapi yaudah Kita emang Target-nya Kupo Emang rank 2 Emang rank 1 Jadi kalau misalnya Fail pun Harus rank 2 Oke 7 menit lagi Kita cek dulu Pindah dulu Case 2 Semik akadep Uh Valentine nih Minta diserang nih Valentine udah Bisa diserang 5000 BP-nya Mantap Sip Mantap Tapi kalau rank 2 Kupo udah pernah belum ya Oke Kayaknya pernah Tapi Sampai setiga aja Oke Valentine kita serang Lagi Ya Sisa 6 menit Gak apa Kalau kita udah habis Stacknya Kita coba Lihat-lihat Yang lain ya Sambil Menunggu Oke Kita habisin Sehabis-habisnya Gak apa-apa Kita bakar diamond Demi Guild barrel Yang seru ini Oh Valentine Dapat kurang Itu BP-nya Hmm Si itu udah gak ada tuh Itu sih Bisa nama berapa sih 5 tag lagi ya Hmm Valentine Gak apa-apa sih Kita serang lagi Coba kita sekali lagi Nyorong Sip 799 Sama 4800 Lumayan sih Berarti kita udah Mesti cari Di tempat Position A Position B 5 menit Oke Eh gimana By the way Cross war kalian guys Kalau misalnya Seru Tolong dong Tambahin di komen Di bawah Soalnya Gue udah buat Tuyul-tuyul Di tempat lain Cuman Gue cuman Buat di S5 S15 Terus Mana lagi ya S5 S15 S2 Kayaknya Jadi kayak cuman Beberapa Jadi Dan gue baru Gue punya temen-temen Baru Dari Line Mereka banyak Dari server Macem-macem Ada Guild Advanced Awakening Ada si Macaron Juga Jadi kita bisa Kenalan bareng Sama semua server Kayaknya Server 9 tuh Lawannya sampai Server 16 ya Dan katanya Guild yang jago itu Katanya Kamikaze Gue udah liat sih Emang BP-nya Rata-rata Tinggi-tinggi semua 280 Yang kedua Rata-rata 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 Pengen sih Gue rank 1 Sebenernya Jadi Gue se-all out All out-out-out-nya Sampai tag gue Habis Tadi gue Membuat Karakter di tempat Lain Terus gue Pikir-pikir Wah Kalau ngejar Dari sekarang Sih Boncos Terus juga Ya Maksudnya Gue disini Ada VIP 15 Kalau misalnya Pindah server lain Gue mesti top up juga Waduh Nggak kuat ya kan Ya Yang penting Kita sedot-sedot Poinnya Belum apa-apa Kalau kata temen gue San Gue mau liat Battlenya Belum apa-apa Udah menang Ya iya Lihatnya Pas cross war Cari yang bisa Di skip Skip Si makaran Dari F5 Udah ini ya 700 juta ya 700 jutaan Jadi Canggih juga Dia BP Agak Pengen Jadi Wah Last attack gue kan Last attack gue Last attack gue Gimana Kalau kita Dedikasikan Untuk Kita cari rank dulu Oke Sama Krakato Beda jauh Kita Dedikasikan Serangan terakhir Untuk Ascetik Yang BP 200 juta Kita bisa lawan Nggak Lah Waduh Coba Strategi kita Adalah Kita pake Nimbus Oke Sip Kita lihat Lawan BP 267 Beda 100 juta Apakah Bisa Menang Tepat 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 Saya Dan Dia Nggak Dia mati Oke Oke Nggak Bisa Nggak Dia mati Gitu Loh Dia Oke lah Ya Itulah Attack gue Didedikasikan Untuk Ascetik Attack terakhir Gue Oke Kalah Jadi Gue Nggak apa-apa Tuh kan Ascetik Dia nggak aktif Dia nggak pindah-pindah Soalnya Kayaknya sih Nggak aktif So Ya Itu Attack terakhir kita Dan kita berada di Urutan pertama Beda 50 ribu Dengan Urutan kedua Jadi kita udah pasti Dapat 3 Kupon Dan 10 itu Oke Nice Dan ternyata Emang Krakatau Aktif semua Guys Jadi emang Nggak bisa Aktif semua Tau dari mana Karena top 5-nya Isinya Krakatau semua Top 6 Eh top Ya Sampai peringkat 6 Baru Kupo Ascetik Ini L-seal Berarti aktif Ice dead Aktif juga Karena poin nomor 8 Ini ketahuan sih Aktif siapa Kupo ultimo 10 ribu Ya jadi Emang Nggak bisa menang Karena Kalau emang Dua-duanya aktif Udah pasti Si Apa Kupo yang kalah Ik academy Ini aktif Cuman dikit nih Cuman 2 Sampai dari atas Yang paling Banyak itu Krakatau Kupo Krakatau Kupo Jadi emang Kupo aktif Krakatau aktif Dan pasti Nggak bakal bisa menang Karena Dua-duanya aktif Soalnya Secara BP Paling gede Krakatau Ya Battlenya sudah habis Kita puas dengan Posisi nomor 2 Nice BD3000 200.000 Good game Good game Ini dulu Gue harusnya dulu Good game Krakatau Ik academy Ascetix Nice Good game Ya Kita lihat Alpeth草 Nomor 2 Oke Alpeth草 Oh 1600 Nuker 1800 Oke Kita dapat 400-800 Oke S2 800-10000 personal rank ya nice kita dapat kupon itu yang saya butuhkan kupon dua good game Oh ya jangan lupa kalau war karena kita tahu gol kita udah capek kita appreciate gold kita dulu dong nice jadi paling segitu aja berikutnya kayaknya gue mau stalkingin jadi kayaknya kemarin ada yang komen ke gua jadi dia pengen Bang liatin BP BP dong Nah gua nanti mungkin coba deh kapan gua sempetin untuk ngelihat BP 2 BP di atas gua dan 2 BP di bawah gua kenapa gua pilih 2 BP karena ya yang pasti harusnya mirip-mirip lo kalau misalnya compare sama yang tinggi-tinggi itu udah apalagi compare sama yang peringkat 123 jadi kurang relevan buat gua jadi gua akan coba dibahas 2 di atas gua dan 2 di bawah gua dan mungkin ini ada yang lagi mengejar yang satu lagi ini si RF Zenith dia udah VIP 19 1889 BP 154 dikit lagi nyusul gua pasti jadi gua akan tergeser ke nomor 21 udah Pak dipastikan tinggal nunggu waktu aja dan segitu aja guys video dari gua semoga kalian semangat gold battlenya jangan lupa cross war di jalanin karena cross war itu yang bikin seru dan gold battle itu yang bikin kita berdahan main AFF segitu aja guys jangan lupa share comment dan subscribe like video gua 1500 subscriber mungkin insya Allah gua kasih giveaway lagi thank you for watching dan kalau misalnya gua kayaknya kemarin abis beli game Pokemon Ultra Sun di sini ada yang suka main Pokemon nggak atau udah nggak ada yang suka main Pokemon lagi soalnya di jaman gua emang Pokemon itu hits banget jadi gua sampai sekarang masih suka thank you guys see you again next video bye bye